Satpol PP menggelar razia justisi bagi pelanggar protokol kesehatan yang melintas di depan kantor Bupati Banjar. Pelanggar yang tak mengenakan masker dihukum petugas gabungan untuk melakukan push-up. Razia ini digelar selama satu bulan dengan lokasi yang berbeda. Kegiatan berlangsung sesuai Peraturan Bupati nomor 30 tahun 2020 tentang penanganan dan disiplin masyarakat dalam rangka ikut serta dan penanganan penyebaran COVID-19. Kita menangkap ikut serta penjagaan dan penyebaran COVID-19 sehingga kita laksanakan rajia-rajia ini selama satu bulan. Tempatnya bisa di tergantung kita, bisa di Jalan Ayani, di Jalan Pasad, di Jalan Sekumpul, dan lain sebagainya. Untuk penindekannya seperti apa, Pak? Di Perbuk itu kita dijelaskan, tidak ada sanksi hukum atau sanksi pidana, tapi sanksi administratif. Sanksi-sanksi itu mungkin bisa saja disuruh membeli masker, kalau tidak pakai masker. Kemudian sanksi sosial itu bisa disuruh menyapu, atau disuruh baca doa, atau disuruh sanksi fisik, kalau yang muda-muda push up, untuk sanksi pidanaannya belum ada. Atau sanksi upaya paksa, misalnya denda 100, kalau diperwali Kota Banjarmasir, 150 setiap tidak pakai masker. Kalau di sini Perbuknya tidak ada. Jadi tujuhnya ini untuk membuat efek kira ya? Ya sebenarnya sih ingin bahwa masyarakat itu familiar terhadap pemakaian masker. Sehingga tanpa dibaksa, dengan kesadaran masyarakat sendiri, dia selalu setiap keluar rumah harus pakai masker. Itu salah satunya pejagaan masyarakat. Setelah apa ada itu, kecebaran akan semakin banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.